Halo semuanya, welcome back to MWPS 88. Nore, aku lagi di Bali loh, dan ini aku lagi mau habis banget turun dari bandara, terus langsung mau makan siang, dan ini pilihan pertama aku namanya Muwana Fish Eatery, dan sesuai namanya makanannya semuanya sereba fish. Dan kayak gimana tempatnya, mau makanannya kayak gimana? Ikuti videoku terus, dan aku jamin kalian bakal suka karena makanan disini terkenal enak. Come on! Muwana disini bukan judul film ya guys, tapi salah satu nama si food restaurant di Canggu, yang lengkapnya seperti aku bilang tadi di awal, Muwana Fish Eatery. Nah kalau kita masuk dan ngeliat tempatnya, temanya udah berasa kayak resto pinggir laut gitu guys, dengan detail ornamin ikan dan sebangsanya. Menurut aku tempatnya ini cukup adem, karena waktu aku makan siang disini, kita gak ngerasa panas sama sekali. Banyak yang review bilang kalau disini itu Maui Poke dan Poe Taktaki-nya juara banget. Dan that's right, kita bakal pesen dua menu itu plus satu minuman, Good Life Kombucha Rasa Ferry Berry. Ini minumannya kita mesen satu aja, karena botolnya itu lumayan gede guys, jadi kita bisa parohan berdua. Terima kasih telah menonton! First, aku pengen banget nyobain Poe Taktaki-nya, alias selera ahi tuna fillet yang dikasih olive oil, terus pinggirannya pake crusted herbs sama black sesame seeds. Jadi guys, kalau kalian makan, kalian akan berasa a little kriuk-kriuk dari biji wijennya. Terus mereka juga dikasih salad gitu, plus cocolan dua saus black and cool. Yang sadly, aku lupa banget mau nanya, good sausnya itu apaan. Oh, enak banget dan cocok banget sama tuna ini. Tapi rasanya mirip peanut gitu sih guys. Nah, kalau yang black saus itu, kecap biasa. And yes, seperti yang dibilang review-review orang, Poe Taktaki-nya itu enak banget. Sayuran sama dressingnya juga seger. Nah, untuk harga Rp. 85.000, ini jelas worth it banget. Second menu, yang isinya menumpuk penuh satu mangkok ini, yang namanya Maui Pokeball. Isinya basically fresh tuna, dipotong kotak-kotak. Ada edamame-nya juga, ginger, avocado, cucumber. Dan ada nasinya juga, yang bisa kalian pilih mau nasi putih atau nasi merah. Plus sayur-sayur saladnya yang also yummy. Oh iya, ada potongan nanasnya juga. Rasanya incredibly enak guys. Dan setiap bahan di mangkok ini tuh nyatu banget. Compliment each other. And sama kayak saus cocok di tuna tataki tadi, I chose the golden sauce. Dan untuk harga Rp. 85.000, ini bener-bener gak rugi. Karena selain enak, juga porsinya gode. Ini mangkoknya lumayan dalam loh guys. And from the drinks, kita pilih kombucha fairy berry. Biar gak enak, abis makan rare tuna tadi. Which is a good choice. Karena kombuchanya itu nano-nano rasanya. Manis, asam, kecut, seger. Menetralkan segala rasa. Harganya Rp. 50.000 aja. Mereka mau makan karena minumnya paruan. Nah ini review aku di Moana. Semoga kalian suka. Dan kelihatan banget kan kalau makanannya menggiurkan. So thank you udah watching my video di Moana. Jangan lupa subscribe, like. Tonton terus videoku. Dan tunggu video-video aku selanjutnya. God bless you.